halo assalamualaikum welcome back to my channel fitri helen oke guys kali ini aku mau coba kirim uang lewat family mart kan sebelumnya aku udah kirim uang lewat 7eleven seperti apa jadi pasti caranya gak jauh beda cuma mesinnya aja ya yang beda oke guys ikuti terus oke seperti video sebelumnya kita langsung masuk ke tanda bukti pengiriman jangan lupa kita cek kembali untuk nama penerima nomernya jumlah pengiriman, nomkos kirim semuanya kita harus cek disini juga ada beberapa minimarket yang dituju untuk melakukan pembayaran dan juga ada waktunya disini waktunya yaitu selama 3 jam jadi kalau lebih dari itu masa berlaku kodenya itu sudah gak berlaku lagi jangan lupa untuk cek kembali sesuai datanya agar kita tidak salah ya dan untuk cara pembayarannya kita klik cara pembayaran ke minimarket nah kali ini aku mau coba cara pembayaran lewat family mat kita bisa ikuti langkah-langkahnya ya dari nomor 1 sampai terakhir disini kita tinggal lihat aja gambarnya jadi tidak perlu kita kasih tau ke kasir kita insya Allah juga pasti bisa ya melakukannya sendiri oke jika kita sudah tahu cara-caranya dari langkah 1 ke langkah 7 kita balik lagi ke menu sebelumnya ya kita kembali cek ulang apakah semuanya sudah benar kalau sudah kita klik close ya dan kita lihat riwayat transaksinya disini masih menunggu pembayaran oke kalau sudah seperti ini kita bisa langsung bayar ke kasirnya dalam jangka waktu 3 jam itu kita masih bisa untuk memproses ya transaksi tersebut nah guys nanti kalau sudah terkirim nanti bakalan ada tulisan ini proses kirim sudah selesai dan jika uangnya sudah berhasil nanti akan ada tulisan berhasil ya di transaksi kita sebelumnya oke guys semoga informasi ini bermanfaat yuk kita sekarang kunjungi langsung family martnya oke guys halo sekarang aku sudah berada di family mart ini adalah mesin ibon yang membantu kita memudahkan dalam bertransaksi apapun untuk mengirimkan uang membeli barang atau untuk pembayaran lainnya seperti ini ya jadi seperti yang sebelumnya sudah saya kasih tahu lewat aplikasi yang ada di hp ini cara-caranya guys dari langkah pertama sampai yang terakhir yang pertama kita klik ini ya yang kedua ada gambar uang coba kita klik yang gambar uang kemudian akan muncul seperti ini jangan lupa kita checklist lalu kita klik yang ada di kolom biru ya jangan lupa kita checklist dulu baru kita klik yang ada warna biru ini kemudian kita masukkan 14 digit kode pin yang sudah ada di aplikasi indeks itu guys jangan sampai salah ya kita harus benar-benar detail kemudian kita klik warna biru dan kita cek kembali kita kembali klik yang sebelah kanan ya oke kita tunggu kita baca ya jangan sampai salah pengirim penerima jumlahnya semuanya lalu kita kembali klik yang sebelah kanan nah setelah itu sudah selesai guys kita tinggal tunggu setruknya keluar oke sangat mudah kan caranya nah kalau sudah seperti ini kita ambil setruknya kemudian kita langsung bayar ke kasirnya semoga informasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang pertama kali baru mau mencoba mengirim uang sendiri dan download aplikasi untuk pengiriman uang sebenarnya banyak sekali ya untuk aplikasi pengiriman uang dan untuk cara pengirimannya seperti ini pasti gak bakalan jauh beda oke guys sekarang kita langsung ke tempat kasir untuk membayar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bye Bye untuk proses transaksi sudah selesai tinggal tunggu kabar dari keluarga kalau uangnya sudah masuk terima kasih semuanya